Sahabat Kompas.com Peneliti Pusat Riset Politik, Badan Riset, dan Inovasi Nasional Fasis Tora Harjo menilai Prospek duet antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Di Pilpres 2024 masih belum cukup kuat Sebab duet pasangan Anies Ahaye Belum memiliki pasar pemilih yang mengakar Di kalangan calon pemilih Wasisto menilai Latar belakang Anies dan Ahaye belum cukup kuat Untuk menarik para calon pemilih di Pilpres 2024 Meskipun elektabilitas Anies di beberapa survei Jenderung berada di tiga besar bersama Ketumpar Dekarindra, Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Tengah Genjar Pranowo Namun menurutnya elektabilitas Anies tersebut Belum tentu masih tetap bertenggar di tiga besar Pusai masa jabatannya selesai di penghujung 2022 ini Sebelumnya Anies dan Ahaye diteriaki duet maut oleh pengurus Partai Demokrat Saat keduanya hadir di acara pelantikan DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Selasa 15 Maret 2022 lalu Menanggapi hal tersebut, Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai Duet Anies-Ahaye cukup ideal untuk diusung sebagai paslon di Pilpres 2024 mendatang Hal itu tergambar dari hasil survei di sejumlah lembaga Dimana nama Anies dan Ahaye selalu muncul dalam bursa Pilpres 2024 Bahkan dalam sebuah simulasi survei yang dirilis pada Agustus tahun lalu Duet Anies-Ahaye menempati posisi teratas dengan elektabilitas capai 20,25% Terima kasih telah menonton!